Lembah Selaksabunga Jilid 19 Nanti dulu tiba-tiba Sintekun memotong Lembah Selaksabunga? Saya pernah mendengar tentang itu, kalau tidak salah, dulu ada Ban H.W. Apang, perkumpulan Selaksabunga, di lembah itu, dan pemimpinnya adalah seorang si, marga, siang kean yang amat liai yang dijului si tombak maut Lembah Selaksabunga itu berada di puncak Ban H.W. Asan, bukit Selaksabunga, sebuah di antara bukit-bukit yang menjadi bagian dari Luliang San, bagus kata Panglima Changgirang Nah, Hang Bu, engkau sudah mendengar sendiri Nanda Sintekun berdua istrinya kami minta bantuannya untuk ikut menyelidiki siapa yang melakukan pembunuhan itu, dan engkau pergilah ke Luliang San, cari lembah Selaksabunga dan temui H.W. Etian Moli N.I.O. Siang Lan Aku akan membuat surat untuknya Nah, mari kita pulang, engkau cepat berkemas dan bawa suratku Panglima Changgirang lalu berpamit kepada Pangeran Sim, Putra dan Mantunya, dan bersama keponakannya kembali ke gedungnya Setelah Panglima itu pergi, Sim Tekun dan Ong Lian Hang membuat persiapan untuk mulai melakukan penyelidikan tentang pembunuhan-pembunuhan itu Changhang Bu adalah seorang pemuda yang yatim piatu Ayahnya, adik Panglima Changgirang, juga seorang perwira tinggi yang gugur dalam perang melawan pemberontak di utara Ibunya juga meninggal dunia karena sakit sehingga Changhang Bu menjadi yatim piatu Sejak kecil dia lalu ikut pamannya yaitu Panglima Changgirang Melihat bakat anak itu baik sekali untuk ilmu silat, Panglima Changgirang lalu mengirimnya ke Siauling Pai untuk belajar ilmu silat Selama 15 tahun, sejak berusia 10 tahun, Hang Bu digembleng ilmu silat di kuil Siauling Pai Setelah tamat belajar dan usianya sudah 25 tahun, dia kembali ke rumah pamannya Kini Hang Bu menerima tugas dari pamannya untuk mencari HW Etian Molien Yeo Sianglan di pegunungan Luliang San Tentu saja dia merasa senang sekali menerima tugas ini Setelah tamat dari Siauling Pai dia telah menjadi seorang pendekar muda perguruan silat yang amat terkenal itu Tentu saja dia ingin memanfaatkan semua pelajaran yang telah ditekuninya selama 15 tahun itu untuk bertualang di dunia Kang Oung sebagai seorang pendekar yang menegakkan kebenaran dan keadilan Akan tetapi kini tugasnya yang utama adalah menemukan HW Etian Molien agar dapat menyampaikan surat undangan Panglima Changgirang Dari burunya, yaitu Chi Kok Ho Siang yang menjadi wakil ketua Siauling Pai Dia bukan hanya menerima pelajaran Bu, ilmu silat, akan tetapi juga Bun, ilmu sastra Hang Bu melakukan perjalanan cepat, menghindari segala gangguan dalam perjalanan karena dia harus lebih dulu menunaikan tugas yang diberikan pamannya Setelah tiba di kaki pegunungan Luliang San, Hang Bu mulai bertanya-tanya kepada para penduduk dusun-dusun di sekitar pegunungan itu di mana adanya Ban HW Asan, Bukit Selaksabunga Karena hari telah menjelang senja, dia melewatkan malam itu di sebuah dusun di kaki bukit Karena dia merasa tidak sopan kalau berkunjung ke tempat tinggal orang pada malam hari Apalagi yang dicarinya adalah seorang gadis Dia bermalam di rumah seorang petani tua yang duda dan sudah berusia 50 tahun lebih Dari petani inilah yang mendengar tentang Ban HW Apang Menurut kakek itu, dahulu, ketika Ban HW Apang masih merupakan gerombolan yang dipimpin oleh si tombak mauts yang keanleng Tidak ada orang berani tinggal di sekitar kaki bukit itu karena gerombolan Ban HW Apang itu terkenal bengis dan kejam Akan tetapi setelah gerombolan itu dibasmi oleh seorang wanita sakti berjuluk HW Etian Moli Dibunui semua berikut ketuanya, lalu perkumpulan yang tetap bernama Ban HW Apang itu kini menjadi perkumpulan yang anggautanya terdiri dari wanita semua dan dipimpin oleh HW Etian Moli Perkumpulan itu berubah menjadi baik dan tidak pernah ada anggauta perkumpulan itu melakukan gangguan terhadap dusun-dusun di sekitarnya Maka mulailah ada penduduk dusun yang pindah ke kaki bukit Ban HW Asan yang memiliki tanah subur untuk tinggal dan bertani di situ Apalagi Ban HW Apang kini tidak memungut pajak kepada mereka, bahkan kalau ada yang berani mengganggu penduduk dusun Ban HW Apang akan turun tangan memberi hajaran kepada pengacau itu Mendengar keterangan ini, hati siang hangbu merasa lega Jelaslah bahwa orang yang dicarinya, HW Etian Moli, biarpun julukannya mengerikan, yaitu iblis bertina terbang, ternyata bukan orang jahat Pada keesokan harinya setelah matahari naik cukup tinggi, barulah hangbu mendaki bukit itu Baru tiba di lereng tengah saja dia sudah merasa kagum bukan main karena lereng itu sudah penuh dengan tanaman Bunga beraneka bentuk dan warna, dan harumnya semerbak sejak dari lereng pertama Ratusan ekor kupu-kupu dengan berbagai macam warna berterbangan seperti menari-nari di atas bunga-bunga itu HW Etian Moli setelah menguasai Ban HW Ako, dengan bantuan anak buahnya, memperindah lembah itu dengan menanam lebih banyak bunga lagi Akan tetapi ia membongkar dan melenyapkan semua perangkap dan jebakan yang dulu dipasang oleh siang kean leng Bahkan jalan menuju ke puncak juga ia suruh bangun sehingga pendakian ke puncak kini amat mudah dan menyenangkan Ketika siang hangbu sedang menikmati pemandangan yang amat indah di lembah itu, tanpa terasa dia sudah mendaki sampai di lereng bawah puncak Para wanita anggau taban HW Apang sedang sibuk bekerja di kebon sayur, maka tidak ada yang melihat datangnya pemuda ini Ketika hangbu tiba di tanah datar di bawah pondok di mana terdapat sebuah beranda bercat merah yang indah, tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan putih Dan di depannya telah berdiri seorang laki-laki yang berusia sekitar 42 tahun, bertubuh sedang dan wajahnya tampan, sinar matanya tajam namun lembut Baru melihat care orang itu muncul begitu saja hangbu sudah dapat menduga bahwa dia berhadapan dengan seorang yang memiliki kepandayan tinggi Maka dia cepat memberi hormat dengan merangkap kedua tangan di depan dada Laki-laki itu adalah si yaibun liong atau yang mengaku bernama bu bengcu kepada HW Etian Moli Sebetulnya, bu bengcu tidak tinggal di lembah selaksabunga Bahkan dia tidak mau sampai terlihat oleh para anggau taban HW Apang karena dia khawatir kalau-kalau ada anggau taban HW Apang yang mengenalnya Biarpun ketika datang berkunjung kepada adik tirinya, dia datang dengan diam-diam Akan tetapi karena dia amat memperhatikan keadaan HW Etian Moli maka dia sering diam-diam mendatangi lembah selaksabunga untuk melihat-lihat kalau-kalau gadis yang menjadi pusat perhatiannya itu terancam bahaya dan membutuhkan pertolongannya Pada pagi hari itu, ketika dia berada di kaki bukit Ban HW Asan, dia melihat seorang pemuda mendaki bukit itu Timbul kecurigaannya Dia tahu bahwa HW Etian Moli memiliki banyak musuh karena gadis pendekar ini biasanya bertindak amat keras terhadap orang-orang jahat Bahkan adik tirinya, Siang Koan Leng, ketua Ban HW Apang, berikut semua anak buahnya telah dibunuh oleh HW Etian Moli Maka kalau kini ada pemuda yang tampak gagah perkasa mendaki Ban HW Apang, dia menjadi curiga, mengira pemuda itu tentu memiliki maksud yang tidak baik Diam-diam dia membayangi Siang Hang Bu dan setelah Hang Bu benar-benar hendak ke puncak, setibanya di lareng bawah puncak, Bu Beng Cu dengan cepat muncul dan menghadangnya Di lain pihak, Siang Hang Bu ketika melihat ada seorang laki-laki muncul di situ, dia pun merasa curiga Menurut keterangan petani tadi, Ban HW Apang kini merupakan perkumpulan wanita dan tidak ada laki-laki boleh naik ke puncak Atau jelasnya, tempat itu merupakan daerah terlarang bagi pria Kini di sana ada seorang laki-laki, maka tentu saja dia pun merasa curiga Dengan sinar matlah, tajam penuh selidik Bu Beng Cu bertanya, siapakah hengkau dan ada keperluan apakah mendaki Ban HW Asan Hang Bu mengerutkan alisnya Dia tadi memberi hormat karena orang itu lebih tua daripada dia dan orang itu kini tanpa membalas penghormatannya bertanya seperti menyelidik Seingatku, menurut keterangan orang yang mengetahui, Ban HW Apang adalah perkumpulan wanita dan tidak ada pria yang boleh memasuki daerah lembah ini Kalau yang menyambut kedatanganku dan menegurku seorang wanita, hal itu dapatku mengerti dan aku tentu akan menjelaskan maksud kunjunganku Akan tetapi yang muncul adalah seorang laki-laki, maka aku pun kiranya berhak untuk bertanya, siapakah hengkau dan mengapa hengkau seorang laki-laki berada di daerah perkumpulan wanita Kata Hang Bu sambil memandang tajam Orang muda, hengkau ku tanya belum menjawab malah berbalik bertanya kepadaku Siapa aku dan apa urusanku berada di sini tidak ada sangkut pautnya denganmu Nah, katakan siapa engkau dan apa maumu urusanku juga tidak ada sangkut pautnya denganmu Aku datang untuk bertemu dengan HW Etian Moli dan aku tidak mempunyai urusan denganmu Hem, mau apa engkau mencari HW Etian Moli bukan urusanmu kata Hang Bu marah Kalau begitu, engkau tentu mempunyai niat buruk datang ke tempat ini Bu Beng Cu berseru Mungkin engkau yang mempunyai niat buruk, bukan aku jawab Hang Bu Bocah sombong, cepat engkau pergi dari sini atau terpaksa aku akan menggunakan kekerasan kata Bu Beng Cu Hang Bu yang masih muda itu menjadi marah juga, dan kecurigaannya bertambah Engkau tidak berhak mengusirku dan kalau hendak menggunakan kekerasan Coba saja kalau engkau mampu Bu Beng Cu atau Siaibun Liong merasa ditantang Dia memang mencurigai kedatangan Hang Bu, dan ada sedikit rasa cemburu di hatinya Pemuda itu tampan gagah dan masih muda, bukan tidak mungkin HW Etian Moli akan tertarik hatinya Kalau bertemu dengan pemuda ini, demikian bisikan hatinya yang cemburu Hem, bocah sombong, pergilah Bu Beng Cu mendorong dengan tangan kirinya ke arah Hang Bu Dorongan mengandung Sinkeng, tenaga sakti, yang amat kuat, akan tetapi bukan untuk memukul Melainkan untuk mendorong agar pemuda itu terdorong mundur, menjadi gentar dan pergi meninggalkan tempat itu Angin dorongan yang amat kuat menyambar ke arah Hang Bu Akan tetapi menghadapi serangan dorongan ini Hang Bu tidak menjadi gentar Dia tidak mengelak, bahkan dia lalu mengerahkan tenaga pada tangan kanannya dan menyambut dorongan telapak tangan Bu Beng Cu Wut, des Bu Beng Cu terkejut bukan main Tidak disangkanya sama sekali bahwa pemuda itu mampu menyambut dorongannya dengan tenaga yang cukup besar Sehingga tubuh pemuda itu sama sekali tidak terdorong mundur, melainkan hanya tergetar Akan tetapi dia sendiri juga mengalami getaran yang kuat Ini membuktikan bahwa pemuda itu memiliki Sinkeng yang mampu mengimbangi kekuatannya sendiri Bagus! Kiranya engkau memiliki kepandayan? Pantas sikapmu begini sombong kata Bu Beng Cu Nah, mari kita lihat siapa di antara kita yang lebih unggul Dia lalu mulai menyerang dan dua orang itu lalu berkelahi dengan seru Setelah bertanding belasan jurus, dengan kaget Bu Beng Cu mengenal ilmu silat siau limpai yang asli dan kokoh kuat Ternyata pemuda itu seorang murid siau limpai yang tingkat kepandayannya sudah sedemikian tingginya sehingga mampu menandingi dan mengimbanginya Dia merasa kagum dan mulai hilang kecurigaannya Dia tahu benar bahwa murid siau limpai biasanya berwatak gagah sebagai seorang pendekar dan rasanya tidak mungkin mempunyai niat jahat Pasti dia mempunyai urusan penting dengan HW Etian Moli dan bukan berniat tidak baik Akan tetapi setelah mereka bertanding, Bu Beng Cu yang juga suka menguji ilmu silat orang lain Mulai tertarik dan ingin melanjutkan untuk melihat sampai di mana kehebatan pendekar muda siau limpai ini Dia menyerang terus dan kini dia mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan jurus-jurus yang paling ampuh Setelah mereka bertanding selama 50 jurus, barulah tampak bahwa Hang Bu masih kalah kuat dan dia mulai mencurahkan kepandayannya untuk bertahan dan melindungi dirinya Pertahanannya kokoh kuat dan sukar ditembus, merupakan ciri dari ilmu silat siau limpai Diam-diam Bu Beng Cu menjadi semakin kagum dan dia mulai merasa suka kepada pemuda itu Dalam keadaan terdersak, pemuda itu tidak mau mencabut pedangnya Hal ini saja menunjukkan kegagahannya yang tidak mau melawan orang bertangan kosong dengan pedangnya Seorang pemuda yang gagah perkasa Tiba-tiba ada bayangan orang berkelebat dan terdengar bentakan nyaring Penjahat dari mana berani mengacau di sini sinar pedang berkilat menyambar ke arah Hang Bu Pemuda ini terkejut sekali Dia cepat melompat ke samping sambil mencabut pedangnya Kembali sinar kilat dari pedang di tangan Hwe Etian Moli menyambar ke arah leharnya Hang Bu mengerahkan tenaganya dan menangkis dengan pedangnya Teranggut bunga api berpijar dan pedang Louis Kong Kiam di tangan Hwe Etian Moli terpental Sebelum kedua orang itu saling serang, Bu Beng Cu sudah melompat dan melerai Tahan pedang Jangan berkelahi Karena Bu Beng Cu melompat di tengah-tengah di antara mereka Maka baik Hwe Etian Moli maupun Hang Bu cepat melompat ke belakang dan menahan pedang mereka Mereka kini berdiri saling pandang dan melihat bahwa yang menyerangnya dengan pedang secara hebat tadi adalah seorang gadis yang cantik jelita dan gagah Hang Bu terkejut Maaf, apakah, apakah Nona yang bernama Hwe Etian Moli N.I.O. Siang Lan mengerutkan alisnya dan memandang pemuda itu dengan sinar mata penuh selidik Siapa engkau dan mengapa engkau mengacau di sini dan berkelahi dengan Taman Bu Beng Bu Bu Beng Cu segera berkata menengahi Nona, ku rasa semua ini hanya merupakan salah pengertian belaka Pemuda ini bertemu denganku di sini dan kami sama-sama saling mencurigai Setelah bertanding, baru aku tahu bahwa dia ini murid siau limpai yang tangguh dan aku tadi hanya ingin menguji kepandainya Dia datang untuk mencarimu, Hwe Etian Moli Mendengar ini, Hang Bu menyadari bahwa dia berhadapan dengan gadis yang dicarinya dan bahkan laki-laki gagah itu sama sekali bukan orang jahat Melainkan agaknya masih keluarga dengan Hwe Etian Moli yang menyebutnya Paman Dia cepat menyimpan pedangnya dan mengangkat kedua tangan depan dada untuk memberi hormat kepada mereka berdua Saya Chiang Hang Bu mohon maaf sebesarnya kepada Paman dan juga kepadamu, Nona Seperti dikatakan Paman tadi, semua ini hanya merupakan kesalahpahaman belaka Sayalah yang bersalah dan mohon maaf, Hwe Etian Moli dan juga Bu Beng Cu merasa suka kepada pemuda ini yang ternyata selain gagah juga sikapnya sopan Akan tetapi N.I.O. Siang Lan masih curiga karena belum tahu apa maksud kedatangan pemuda yang tidak dikenalnya itu keban Hwe Asan Paman Bu Beng Cu tadi bilang bahwa engkau datang mencari aku Padahal aku sama sekali tidak pernah mengenalmu Ada urusan apakah engkau mencari ku tanya Siang Lan sambil menatap tajam wajah pemuda itu dan ia pun menyimpan kembali pedang Lui Kong Kiam ke dalam sarung pedangnya Saya datang sebagai utusan Paman Panglima Chang Kucing dari Kota Raja untuk membicarakan urusan yang amat penting dan menyampaikan surat darinya kepadamu Nona, ah, jadi engkau adalah utusan dari Panglima Chang Kucing Dan engkau pun bermarga Chang, jadi, kata Bu Beng Cu Agu Saya adalah keponakan Panglima Chang Kucing, kata Hang Bu Sederhana Hwe Kian Moli, kalau begitu, dia ini membawa berita yang teramat penting Maka, sudah sepatutnya kalau engkau membicarakan urusannya di lembah selaksabunga Aku masih mempunyai urusan lain, maafkan, aku pergi dulu setelah berkata demikian Bu Beng Cu perkelebat dan cepat menuruni lereng itu Hang Bu memandang dengan kagum sekali Bukan main lihainya Paman itu, katanya Kalau tadi dia bersungguh-sungguh dan tidak banyak mengalah, tentu aku sudah dikalahkannya Dia itu Paman Bu Beng Cu, sahabat baik kami Marilah, Chang Kong Cu, Chuan Muda Chang, silakan ke puncak, kita bicara di sana Baik, N.I.O. Sio Chia, Nona N.I.O., kata Hang Bu Siang Lan berhenti melangkah dan memandang pemuda itu dengan heran Engkau mengenal namaku tentu saja, Nona Namamu N.I.O. Siang Lan, bukan? Paman Panglima yang memberitahu dan beliau mengetahui namamu dari istri saudara Simpek Kun Ah, Lian Hong, Siang Lan berseru Kong Cu, bagaimana keadaan adikku Ong Lian Hong setauku? Mereka semua itu baik-baik saja Sebelum ke sini aku diajak Paman Panglima untuk mengunjungi mereka Paman minta kepada mereka untuk membantu Paman melakukan penyelidikan Dan menanyakan alamatmu Setelah Paman diberitahu bahwa mungkin engkau berada di sini Paman lalu mengutus aku untuk mencarimu di sini, Nona Apakah mereka sudah mempunyai putra setahuku belum? Nona, Hang Bu merasa heran melihat gadis itu seolah tidak mempedulikan urusan yang dia bawa dari Panglima Chang Melainkan sibuk bertanya tentang Ong Lian Hong dan suaminya Tentu hubungannya dengan mereka itu baik sekali Setelah tiba di bangunan mungil di tengah perkampungan Ban HW Apang yang dipenuhi taman-taman bunga serba indah Hang Bu dipersilakan duduk di sebuah ruangan terbuka di samping rumah Siang Lan Gadis itu sengaja menerima pemuda itu di ruangan terbuka sehingga tampak dari sekelilingnya Karena ia merasa tidak pantas mengadakan pertemuan dengan seorang pemuda asing di tempat tertutup Keharuman bunga semerba memenuhi ruangan itu Begitu duduk berhadapan kembali Siang Lan menghujani pemuda itu pertanyaan-pertanyaan tentang keadaan Lian Hong dan suaminya Akhirnya, Hang Bu mendapat kesempatan untuk menyerahkan surat pamannya kepada Siang Lan Gadis itu membuka surat dan membacanya Kemudian ia meletakkan surat di atas meja, memandang kepada Hang Bu dan berkata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!